Hai bismillahirrahmanirrahim ini adalah fitur yang akan kita buat kali ini dimana di bagian atas sudah kita siapkan form untuk melakukan pencarian kemudian ada proses create read update dan juga delete untuk proses create dan juga update kita akan menggunakan ajak kalau sekarang saya tambahkan di bagian tombol data pegawai ya mudah tidak kita isikan untuk bagian nama email alamat ya kemudian saya klik di bagian simpan dia sudah menampilkan pesannya dia sudah melakukan proses validasi ya kemudian kita masukkan data yang baru misalnya saya berikan nama Abdullah misalnya kemudian punya alamat Gmail bidangnya misalnya kita tentukan marketing kemudian alamatnya Indonesia ya kemudian saya klik di bagian simpan ya dia sudah memberikan pesan berhasil masukkan data saya klik di bagian tutup dia melakukan redirect ya sudah menampilkan di bagian atasnya Abdullah kemudian saya klik di bagian edit ya saya tambahkan nama bukan Abdullah saja kemudian saya masukkan Abdullah Muhammad Abdullah misalnya Muhammad Abdullah Abdullah kemudian saya klik di bagian simpan dia sudah menampilkan pesan berhasil masukkan data saya klik di bagian tutup ya dia sudah langsung tampil di bagian paling atas Muhammad Abdullah kalau sekarang saya delete ya dia memberikan konfirmasinya yakin mau melakukan proses delete kalau misalnya saya klik OK ya dia langsung hilang yang pertama mari kita pastikan terlebih dahulu untuk Apache ya serta MySQL nya sudah running kalau misalnya belum running silahkan di klik terlebih dahulu di bagian Apache ya tombol di bagian start kita klik ya kemudian di bagian MySQL juga kita klik untuk tombol startnya ya kita klik dua hal tersebut Apache dan juga MySQL oke kalau misalnya sudah kita akan membuka untuk hal yang berikutnya ya ini adalah PHP MyAdmin kita selanjutnya kita buka terlebih dahulu untuk PHP MyAdmin ya kita menuju ke bagian browser oke kita tuliskan localhost PHP MyAdmin kemudian kita enter dan disini kita akan membuat sebuah database ya kita masukkan database kemudian kita akan membuat sebuah database disana misalnya kita berikan nama CI4 CRUD ya kemudian kita klik di bagian create oke kalau misalnya sudah kemudian kita akan membuat tabel disana tabelnya kita berikan nama misalnya adalah pegawai kita akan membuat 5 kolom 5 kolom ya kemudian kita klik di bagian go dan disini kita akan membuat di bagian 5 kolom tersebut yang pertama kolomnya adalah ID untuk tipenya integer saja kemudian kita berikan dia punya auto increment ya oke ID kemudian dia tipenya integer dan dia akan punya atribut auto increment kemudian kita masukkan setelah ID ya ini adalah nama oke nama kita berikan varchar kemudian kita berikan panjang misalnya 50 ya kemudian kita masukkan lagi email ya kita berikan varchar juga panjangnya juga kita berikan sama 50 misalnya ya kemudian setelah ID nama email lanjut kita masukkan yang berikutnya bidang ya bidang ini kita masukkan bentuknya enum saja ya kemudian untuk enumnya kita tentukan yang pertama adalah finance koma kemudian marketing koma kemudian HR koma ya jadi ada 3 bidang yang kita masukkan finance marketing dan juga yang terakhir ya ini adalah bidang sudah kita masukkan ID nama email bidang masukkan lagi yang terakhir alamat ya kita berikan varchar saja kemudian panjangnya misalnya kita tentukan 100 ya kemudian kita scroll ke bagian bawah kita klik tombol ya ini adalah tombol save teman-teman oke kita sudah membuat sebuah database CE4 crude kemudian ada tabel pegawai disana selanjutnya kita buka untuk common prompt dan kita akan install untuk code igniter kita dan untuk instalasinya kita menggunakan composer bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan composer silahkan dilihat untuk video sebelumnya tentang cara kita menggunakan composer oke kita menuju ke bagian ini kita minimize dulu ya minimize kemudian ini juga kita minimize kita cari di bagian pencarian kita tuliskan cmd ya kita pilih di bagian common prompt ini nah di bagian common prompt kita tuliskan untuk perintah ya untuk melakukan proses instalasi dari code igniter tapi sebelumnya kita arahkan dulu ke direktori dari xampp kita kita masuk ke C dulu oke kemudian kita menuju ke xampp2 kalau di tempat saya kalau di tempat teman-teman silahkan disesuaikan kemudian xampp2 masuk lagi ke htdocs oke disini kemudian disini kita akan membuat ya membuat sebuah project kita dan kita akan membuat projectnya dengan nama CI4CRUD ya sekarang kita masukkan dulu untuk perintahnya untuk melakukan instalasi dari code igniter kita kita masukkan dengan tulisan composer create minus project code igniter 4 slash kemudian app starter kemudian diikuti dengan nama folder yang akan kita buat disini saya akan membuat folder saya saya berikan nama CI4CRUD ya kemudian saya klik di bagian enter oke dia sudah memulai untuk proses membuat projectnya kita tunggu sampai dengan dia selesai untuk menjalankan prosesnya terlebih dahulu ya disini sekarang kita akan menuju ke project kita dan kita akan membukanya dengan visual studio code teman-teman ini coba saya scroll ke atas biar kelihatan kemudian saya akan masuk ke directory yang tadi kita buat namanya adalah CI4CRUD ya kita masuk dulu CD CI4CRUD ya kita enter kemudian kita masuk ke project kita di visual studio code kita bisa langsung tuliskan saja code kemudian diikuti dengan tanda titik kemudian langsung kita enter saja oke dia sudah membuka untuk project kita nah di bagian sini kita langsung menuju ke bagian file env ini ya ini kita klik kanan ya copy ya kemudian kita ctrl V ya pakai keyboard ctrl V kemudian kita ganti dari file yang baru saja kita buat dengan tulisan env copy ini kita rename klik kanan kemudian rename kita ganti menjadi titik env ya kemudian kita enter nah disini file titik env kemudian disini yang akan kita lakukan kita akan ubah CI environmentnya dari yang sebelumnya production kita ganti menjadi development ya development sehingga kalau misalnya ada error nanti biar dia bisa kelihatan ya ini coba kita scroll ke bawah kemudian kita atur untuk app base url ini karena kita punya directorinya CI4CRUD maka kita tuliskan http localhost CI4CRUD ya ini adalah nama directorinya kemudian kalau kita menggunakan code igniter kita perlu masuk ke directory public dulu oke dituliskan seperti ini kemudian langsung kita katol s oke ini untuk pengaturan dari base url nya kita coba scroll ke bawah lagi nah sekarang kita akan mengatur yang berikutnya untuk database nya ya untuk bagian tanda crash nya saya hilangkan ya untuk host name nya default nya adalah localhost sama localhost kemudian nama database nya kita tentukan disini kita akan punya tadi sudah kita buat di bagian php myadmin nama database nya adalah CI4CRUD ya CI4CRUD oke berikutnya untuk username nya sama username nya adalah root kemudian password nya kita kosongkan saja karena kita pakai xampp maka default untuk password nya adalah kosong kemudian kita menuju ke db driver db driver nya adalah msqli ya kalau misalnya sudah kita katol s coba kita pastikan dulu ya kita buka untuk browser kita kemudian kita tuliskan untuk alamat dari proyek kita dia berada di localhost ya CI4CRUD ya langsung coba kita enter ini adalah lokasinya kemudian kalau kita akan akses untuk aplikasinya kita menuju ke bagian public ya dia sudah menampilkan untuk pesan welcome to code igniter nah disini kita akan membuat sebuah kelas ya sebuah controller disana dimana kita akan membuat proses create, read, update dan juga delete dengan menggunakan tabel pegawai yang sudah kita buat tadi sekarang kita menuju balik ke code igniter kita di bagian visual studio code ya kita buka dulu nah selanjutnya disini kita close saja untuk bagian ttnv ini kemudian ttw welcome juga saya close saja kemudian kita scroll ke atas kita menuju ke bagian directory app disana ada directory controllers teman-teman kita klik dulu sudah ada 2 buah file basecontroller.php dan juga home.php nah disini kita akan membuat sebuah controller baru ya dan kita akan berikan nama pegawai kita akan copy saja dari file home ini kita klik kanan di bagian filehome.php ya klik kanan kemudian copy kita ctrl v dari keyboard ya ctrl v kemudian kita ganti untuk nama filenya dari yang sebelumnya home spasi copy kita ganti menjadi rename dulu kemudian kita ganti pegawai.php kemudian kita enter ya kemudian jangan lupa di bagian kelasnya juga kita ganti kelasnya bukan home tapi pegawai ya kemudian kita ctrl s tapi disini dia masih mengarah ke welcome message kita akan membuat view sekalian ya disini misalnya nanti kita akan buat view dengan nama pegawai pegawai underscore view ya kemudian kita ctrl s lanjut kita buat untuk view nya sekalian kita menuju ke directory views ya coba kita scroll ke bawah kemudian kita buat file baru klik di bagian atas ya ada tombol new file kita klik kemudian kita buat file baru dengan nama pegawai underscore view dot php ya kemudian kita enter seperti ini kemudian di bagian file pegawai underscore view kita coba kita akan buat tampilan ya kita masukkan dulu saja secara ringkas dengan menggunakan snippet yang disediakan oleh visos diokut kita tuliskan tanda seru seperti ini ya kemudian kita pilih di bagian atas ya langsung membuat untuk html head body dan juga html penutup langsung di bagian ini kita ganti title nya misalnya kita berikan nama pegawai atau data pegawai data pegawai ya kemudian kita akan OS baik kita biarkan seperti ini dulu saja atau di bagian body saya berikan h1 ya biar kelihatan saya adalah tampilan pegawai ya seperti ini kita sudah membuat dua buah file baru pegawai yang pertama ini adalah di bagian controller kemudian pegawai view ini adalah di bagian untuk view nya lanjut ya kita buat setelah kita buat untuk controller view kita masuk ke bagian models di bagian model kita buat model baru klik di bagian new file kemudian kita membuat model baru disana kita buat dengan nama model pegawai ya kemudian titik php ya file barunya kita buat dengan nama model kemudian pegawai.php kemudian kita langsung enter saja oke disini kita akan buat sehingga model pegawai ini file model pegawai ini dia akan melakukan akses ke tabel pegawai teman-teman ya kita masukkan dulu dengan tag php di bagian atas kemudian kita tentukan namespace nya namespace yang kita gunakan dia berada di app backslash model else oke berikutnya kita gunakan use code igniter code igniter backslash kemudian diikuti dengan model ya dia akan menggunakan fungsi-fungsi ataupun service yang disediakan di bagian code igniter model kemudian kita bentuk untuk kelasnya kelas model pegawai kemudian kita extends sehingga dia akan menggunakan fitur-fitur yang dimiliki oleh model oke kemudian kita bentuk dengan kurung-kurawal selanjutnya di bagian kelas model pegawai ini kita akan tentukan terlebih dahulu untuk variable tabelnya kita masukkan dengan protected ya protected manualnya isiannya hampir sama dengan di bagian manual code igniter silahkan teman-teman lihat untuk manualnya kalau misalnya ingin lebih diperjelas lagi disini kita masukkan protected kemudian ditentukan tabel ya tabel untuk tabel kita akan akses ke nama tabel yang tadi kita buat di bagian php admin di bagian database ci4 code tadi kita tentukan disini tabelnya adalah pegawai ya lanjut kita tentukan setelah tabelnya nama tabelnya kita tentukan lagi protected ya disini kita tentukan untuk primary key primary 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 key di bagian pegawai kita punya tadi adalah ID yang auto increment tadi nah lanjut kita masukkan lagi protected lagi disini kita akan tentukan field yang ada di bagian tabel pegawai ini kita tentukan allowed field fields ya masukkan ke dalam array ada berapa isian yang pertama adalah nama kemudian yang berikutnya email yang berikutnya ada setelah nama email ada bidang ya setelah bidang ada juga kolom alamat ya kemudian kita kontel us cukup kita tuliskan seperti ini saja karena dia sudah akan membawa dari fitur-fitur di bagian service model ini nah selanjutnya kita menuju ke bagian kontrol pegawai teman-teman ya di bagian kontrol pegawai ini kita akan lakukan load dari model yang kita buat tadi di bagian model pegawai sehingga nanti fitur-fitur yang dimiliki di bagian model pegawai ini bisa kita manfaatkan kita akan load saja dengan menggunakan construct kita masukkan di bagian atas function tanda underscore dua kali kemudian construct oke di bagian construct kita akan load dari model yang kita punya tadi misalnya kita masukkan this model sama dengan new ya disini kita akan membuat new baru dari kelas yang kita punya kita masukkan backslash app models backslash lagi model pegawai ya kita tuliskan langsung seperti ini saja this model new app model kemudian model pegawai nah dengan cara seperti ini kita akan bisa manfaatkan untuk this tanda panah model ini di bagian dalam dari indeks kita ini untuk controllers nya kemudian kita sekarang mulai fokus ke bagian view dulu kita akan menggunakan bootstrap teman-teman untuk explore nya coba saya minimize saja ya biar kemudian pegawai view kemudian model pegawai kita klik di bagian pegawai underscore view ya disini kita akan menggunakan bootstrap saja untuk menampilkan dari tampilan view kita sekarang kita menuju ke bagian dokumentasi dari bootstrap kita buka lebih dahulu ya untuk browsernya sekarang kita arahkan ke public kemudian kita sudah membuat controllers nya tadi namanya adalah pegawai ya kemudian kita enter ya ini adalah tampilan defaultnya sudah ada tulisan saya adalah tampilan pegawai nah nanti disini kita akan gunakan framework dari bootstrap untuk memudahkan kita dalam membuat tampilan di bagian halaman pegawai ini coba kita buka dulu untuk bootstrap kita kita menunjukkan alamat get bootstrap ya alamatnya ini get bootstrap dot com docs 5.1 getting started introduction kita pakai untuk bootstrap nya yang versi 5 ya kita gunakan yang versi 5 kemudian kita scroll ke bagian bawah kita akan load saja dengan menggunakan CDN yang disediakan oleh bootstrap ini kita klik di bagian copy oke kemudian kita menuju ke bagian visual studio code kita masukkan untuk CSS nya disini misalnya kita letakkan di bagian bawah dari title ini kita kontrol V ya kemudian kita kontrol S sambilannya begitu ke kanan ya coba saya turunkan dengan ALTZ ya biar cukup satu layar saja tidak begitu melebar ke kanan ya ini untuk CSS nya selanjutnya kita tambahkan lagi di bagian atas dari tag body penutup ini untuk javascript nya untuk H1 coba saya hilangkan oke sekarang kita menuju ke bagian browser lagi kita coba scroll ke bawah disini ada pilihan kita pakai yang bundle atau yang spread ya kita pakai yang bundle saja kita copy kemudian kita menuju ke visual studio code lagi kita letakkan saja disini ya kita konto S ya jadi untuk CSS nya dia berada di bagian dalam dari tag head kemudian untuk javascript nya kita letakkan di bagian body ya tapi di sebelum tag body penutup ya coba disini kita masukkan untuk kelas default biasa yang digunakan kelasnya biasanya container ya container ya kemudian saya enter saja kemudian kita konto S ini adalah kelas container nya coba saya kayak berikan komentar disini ya kita berikan container ya kemudian di bawah sini dia merupakan file atau script ya script javascript ya nah selanjutnya di bagian dalam dari kelas container ini kita akan masukkan cut saja ya cut di bagian bootstrap sehingga tampilannya lebih tertata ya saya enter kemudian saya menuju ke bagian tampilan dari browsernya kita lihat dulu di bagian data pegawai saya coba refresh ya belum ada tampilan karena belum kita masukkan sekarang kita menuju ke bagian bootstrap lagi kita cari di bagian dock ini dengan tulisan cut ya kita cari yang cut kita cari untuk menetakkan dari cut kita oke misalnya kita gunakan cut body cut title either footer kita gunakan ini saja ya kita copy copy kemudian kita letakkan di bagian script kita kita ctrl V di sini ya kemudian kita ctrl S ya dia langsung tertata ya karena saya menggunakan untuk ekstensinya di bagian visage do good ini dengan pre-tier ya silahkan teman-teman kalau misalnya belum punya pre-tier sangat memudahkan kita kalau misalnya dalam proses pengembangan ya disini saya ganti atau saya tambahkan untuk komentarnya disini cut ya untuk cutnya kemudian cut header nya saya berikan tulisan misalnya disini adalah form pegawai ya bukan form pegawai ya data pegawai misalnya kemudian disini untuk isian dari body nya saya hilangkan saja sehingga cukup untuk cut header kemudian data pegawai ya sekarang coba kita lihat dulu di bagian browsernya tampilannya seperti apa ya saya refresh dulu disini disini sudah tampil data pegawai kemudian di bagian bawahnya untuk body nya tapi kelihatannya tidak terlalu kelihatan ya untuk apa namanya untuk header nya di bagian cut ini kemudian tulisannya juga belum begitu kelihatan untuk container nya juga terlalu besar kemudian dia tidak punya jarak dengan bagian atasnya ya kita atur dulu di bagian script nya misalnya kita tambahkan untuk style di bagian container ini kita berikan di bagian atas ya style style oke di bagian style saya atur untuk container nya container nya misalnya kita berikan dia punya max width nya adalah max width 800 pixel misalnya kemudian kita atur biar dia punya jarak dengan bagian atasnya kita berikan margin top kita atur misalnya 20 pixel ya kemudian di bagian cut header ini kita tambahkan untuk style nya biar dia kelihatan background nya kita berikan bg minus secondary ya kemudian kita tentukan untuk warna dari tulisannya kita masukkan text minus white ya kemudian kita kontrol s kita pastikan dulu ya di bagian browser kita kita refresh tampilannya lebih menarik ya dia punya jarak dengan bagian atasnya kemudian lebar dari container nya cuma maksimum 800 pixel warna di background nya cenderung lebih gelap kemudian tulisannya lebih kelihatan coba kita tambahkan juga disini untuk tombol pencarian ya tombol pencarian nanti kita juga akan tambahkan sebuah tombol di bagian text pencarian nanti sebuah tombol dimana kita akan gunakan tombol tersebut untuk menampilkan modal teman-teman ya nah apa itu modal kita akan lihat pertama kita lebih lihat lulu di bagian dokumentasi dari bootstrap nya ya kita cari di bagian dokumentasi kita tuliskan input group ya input group sekarang coba saya scroll ke bagian bawah kita akan cari dimana nanti ada isian kemudian di samping kanannya ada tombol untuk mencari nah ini saja untuk button add-ons ya kita gunakan button add-ons ini kemudian yang akan saya gunakan di bagian tengah ini ya kemudian kita ctrl c kita letakkan di bagian script kita kita letakkan di bagian dalam sini kita ctrl v kita ctrl s disini coba saya berikan komentar dulu lokasi teks pencarian ya disini dia punya form control splash ordernya kita ganti bukan recipient username tapi masukkan kata kunci ya kemudian di bagian bawah area label ini juga kita masukkan hal yang sama masukkan kata kunci oke kemudian kita ganti dari yang pencarian ini bukan button ya di bagian dalam dari bagian tag button dan juga button ini ada tulisannya button kita ganti menjadi cari ya kemudian kita masukkan disini untuk namenya namenya kita tentukan disini name kata kunci ini kita baru masukkan untuk inputannya ya kita belum masukkan untuk formnya teman-teman ya hampir terlupakan maafkan kita masukkan disini form ya ini form penutupnya kita kontrol X kita letakkan di bagian bawahnya kita kontrol V ya disini untuk lokasi teks pencariannya untuk formnya kita masukkan dengan actionnya action actionnya kosong saja kemudian metodenya metodenya get ya kita kontrol S coba kita pastikan dulu di bagian browsernya apakah sudah sesuai dengan keinginan kita coba kita refresh ya sudah ada tulisan masukkan kata kunci tapi belum begitu penuh ya tulisannya ya ini kenapa ini coba kita lihat dulu di bagian script kita coba kita lihat sepertinya gara-gara si form ini teman-teman ya form ini kamu harus letaknya di bagian atas ya kita ganti oke untuk form penutupnya juga letakkan di bagian luar oke seperti ini ya oke ya jadi form dulu baru di bagian dalam dari tag form ini kita masukkan untuk input group mb3 tadi ya input groupnya kita pastikan dulu ya di bagian browsernya kita coba refresh oke harusnya penuh seperti ini masukkan kata kunci kemudian ada tombol pencarian nah kita akan tambahkan di bagian bawah sini untuk bisa menyiapkan ya untuk modal teman-teman ya modal seperti apa kita lihat ya kita lihat di bagian dokumentasi coba kita cari dulu di bagian set ini kita tuliskan modal kita pilih ya ini adalah modalnya kita scroll ke bawah untuk contoh dari modal misalnya seperti ini kita klik di bagian launch demo modal ini ya dia akan menampilkan untuk window ya kemudian bisa kita masukkan di sana untuk title kemudian isiannya di bagian bawah sudah disiapkan untuk tombol-tombolnya saya klik di bagian tombol silang ini dia hilang ya kita akan gunakan ini untuk meletakkan dari form kita nantinya sehingga ketika menambahkan untuk data baru ataupun ketika untuk melakukan delete data oh bukan delete ya melakukan edit data kita akan menggunakan modal ini ini coba kita copy saja oke kemudian kita akan letakkan di bagian script kita kita letakkan di bagian dalam sini ya di bagian bawah form ini coba kita masukkan berikan komen dulu modal ya kemudian kita letakkan di bagian bawahnya kita control V ya kemudian kita control S nah disini tinggal kita atur untuk modalnya coba kita lihat disini dia yang pertama menampilkan untuk BTN disini kita tambahkan bukan kita letakkan untuk launch demo modal tapi kita ganti menjadi tambah kemudian kita berikan tulisan tambah data pegawai ya kemudian kalau menggunakan kelas BTN BTN primary terlihatannya terlalu besar kita berikan BTN SM ya biar kelihatan lebih kecil kemudian kita ganti modal title kita ganti menjadi form pegawai misalnya seperti ini ya kemudian modal body nanti kita akan masukkan form kita di bagian dalam dari kelas modal body ini sekarang kita ganti dulu disini untuk close nya kita hilangkan dan kita ganti menjadi tutup ya tutup kemudian save changes kita ganti menjadi simpan oke seperti ini kemudian kita control S kita pastikan dulu ya di bagian browser nya di bagian tab pegawai kemudian coba kita refresh dulu sudah ada tambahan untuk tambah data pegawai saya klik di bagian tombol tambah data pegawai ya dia sudah menampilkan untuk form nya nah di bagian dalam dari form pegawai ini kita akan masukkan untuk isiannya ya isian nama kemudian isian email isian bidang dan juga isian alamat ya di bagian dari modal ini ini coba kita close dulu ya kemudian kita menuju ke bagian dokumentasi dari bootstrap di bagian dalam dari dokumentasi bootstrap coba kita cari ya disini dengan nama form control ya form control kita pilih disini form control ya sekarang coba kita scroll ke bawah kita akan cari untuk form yang kelihatannya cocok ya untuk kita letakkan di bagian form kita atau kita gunakan ini saja ya untuk menampilkan dari data-data kita kita gunakan yang bagian bawah dari password ini kita gunakan sebagai contoh saja kita control c ya kemudian kita letakkan di bagian script nya kita masuk ke bagian modal body ini kita control v kita control s yang pertama kita siapkan untuk inputan nama ya kita ganti dari input password menjadi input nama nama kemudian password nya kita ganti menjadi nama oke berikutnya untuk type nya bukan password tapi text ya text kemudian input nya input nama input nama pakai petik ya input nama kita control s coba saya berikan tulisan dulu disini input form form input data ya form input data oke sudah masukkan untuk namanya coba saya tambahkan lagi setelah nama kita punya tadi adalah input email ya kita masukkan disini email ya namanya kita ganti menjadi email kemudian disini bukan input nama untuk id nya tapi input email ya kemudian kita control s sudah kita masukkan untuk nama email kita masukkan lagi satu untuk pilihan bidang nya ya kita control v kemudian disini kita masukkan bukan input email tapi input bidang ya input bidang kemudian untuk di bagian dalamnya kita ganti bukan email tapi bidang ya lanjut di bagian dalamnya sini kita masukkan untuk select teman-teman ya kalau yang sebelumnya tulisannya adalah text kita ganti menjadi select select ya select nya punya id id nya adalah input bidang ya kemudian kita berikan class class kalau yang atas class nya adalah form control untuk yang select kita gunakan form select oke t ya form select dalamnya kita masukkan untuk pilihannya kita berikan option 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 yang pertama kita berikan name ya oh value value sorry pakai value value yang pertama untuk inputan bidangnya adalah finance ya kita tentukan disini finance setelah finance ini kita copy saja letakkan di bagian bawahnya setelah finance ada marketing kita ganti marketing kemudian yang terakhir ada HR kita masukkan di bagian bawahnya kemudian disini kita masukkan HR ya kemudian kita control S kita pastikan dulu di bagian browser kita ya disini kita buka untuk tampilan dari code igniternya coba saya refresh saya pilih di bagian tambah data pegawai ya dia sudah masukkan nama email bidang kurang satu ya untuk alamat kita tambahkan dulu ya alamat tambahkan satu lagi kita kopikan dari yang bagian email control C letakkan di bagian bawah dari bidang ini control V sekarang kita ganti untuk input alamat ya disini juga kita ganti menjadi alamat disini kita ganti untuk ID nya menjadi input alamat ya kemudian kita control S setikan lagi di bagian browser ya coba kita refresh klik di bagian tambah data pegawai ya sudah disiapkan disini ada nama email kemudian alamat ya nanti kita akan masukkan data kita disini nah disini nanti kita akan siapkan juga di bagian bawah dari kata kunci ini untuk kita bisa menampilkan untuk data-data yang dimiliki di bagian tabel pegawai ya kita akan masukkan ke dalam tabel saja ya kita sesuaikan di bagian skrip kita kita scroll ke bawah ya kita coba lihat letaknya nanti di mana ini masih di bagian modal ya di bagian sini nanti kita akan masukkan kita tuliskan saja tabel 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 ya tabelnya punya kelas kita berikan kelas kelasnya tabel ini juga bawaan dari si bootstrapnya kita tentukan dengan menggunakan tabel kemudian kita tentukan disini t-head ya t-head kemudian masukkan lagi tr tr kemudian disini th th yang pertama kita masukkan nomor setelah nomor misalnya disini kita masukkan untuk nama ya nomor nama masukkan lagi th yang berikutnya adalah email masukkan lagi setelah email adalah bidang kemudian yang paling kanan bukan paling kanan ya setelah bidang kita tentukan lagi alamat alamat kemudian ini baru yang paling kanan kita akan tentukan untuk tombolnya kita berikan nama misalnya adalah aksi kita masukkan untuk t-head kemudian setelah t-head kita tentukan disini t-body untuk data-datanya nanti kita akan keluarkan di bagian t-body ini untuk sementara coba kita berikan tr juga datanya misalnya disini kita berikan data dummy 1 misalnya kemudian td lagi kita berikan nama kita berikan lagi disini untuk td email email kemudian kita tentukan lagi disini td lagi nama email bidang kemudian alamat 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 ya untuk aksinya kita akan ambil dari tombol saja ya tombolnya kita lihat di bagian bootstrap lagi dokumentasi kita lihat disini di bagian dokumentasi kita cari untuk button ya button ya disini kita akan gunakan untuk warna merah ini sebagai tombol untuk delete kemudian warning ini akan kita gunakan untuk edit ya coba kita copy dulu di bagian sini ya antara si danger dan juga warning ya kita ctrl-c kita letakkan di bagian script ya disini di bagian dalam dari sorry bukan di bagian dalam ya di bagian bawahnya kita tambahkan lagi td disini kita ctrl-c ctrl-c untuk tombolnya kita berikan kecil saja btn-sm ya small biar dia lebih kecil dan disini juga btn-sm kemudian kita ganti posisinya yang pertama adalah warning dulu ya warning kita letakkan di bagian atasnya baru si danger warning kita ganti tulisannya bukan warning tapi edit ya kemudian si danger kita ganti menjadi delete ya kemudian kita kontrol S kita pastikan dulu di bagian browsernya di bagian tab pegawai kemudian coba kita refresh ya dia sudah menampilkan disini nomor nama email bidang alamat kemudian di bagian kanannya ada tombol edit dan juga tombol delete berikutnya nanti kita akan mulai untuk melakukan proses penambahan data ya dan untuk menambahkan data kita akan gunakan modal disini kita klik di bagian tombol tambah data pegawai ya dia akan menampilkan untuk formnya untuk masukkan isiannya nama email sampai dengan alamat tadi dan kita akan menggunakan ajak teman-teman ya kita akan menggunakan ajak dimana ketika kita simpan dia tidak akan melakukan refresh dari tampilannya dia akan menjalankan proses ajaknya dan kita akan menggunakan jQuery saja ya pertama kita akan load terlebih dahulu untuk jQuery sekarang kita menuju ke halaman jQuery dulu ini coba saya close ya kemudian kita buka tab baru kita cari untuk jQuery kita cari dulu ya alamatnya jQuery cdn ya kemudian kita enter oke disini sudah code jQuery .com kita klik kita pilih yang minified saja ini kita copy ya jadi pilihannya seperti ini jQuery core kita pilih yang jQuery 3.x ya saya pilih yang di bagian minified ini biar lebih kecil kemudian saya copy to clipboard selanjutnya dari script ini saya akan letakkan di bagian file pegawai underscore view kita kita letakkan di bagian visual studio code kita scroll ke bawah ya kita letakkan di bagian bawah sini kita ctrl v ctrl s ya ini adalah tampilan dari pegawai underscore view sudah kita tambahkan di bagian bawah untuk scriptnya dari jQuery untuk fungsi-fungsi dari javascript kita akan letakkan di bagian bawah sini saja ya kita tuliskan script ya script ya script seperti ini kemudian script penutupnya dengan menggunakan tag script script ini dia akan diperlakukan ya isian dari script di bagian dalam dari tag script ini tag script pembuka dan juga tag script penutup ini di bagian dalamnya akan diperlakukan sebagai sebuah script javascript ya disini kemudian selanjutnya yang pertama kita akan lakukan adalah menjalankan ketika tombol penyimpanan di bagian modal di klik dia akan melakukan prosesnya coba saya scroll ke bagian atau coba kita lihat dulu di bagian browser untuk jQuery saya close saja sudah tidak diperlukan ini coba saya refresh dulu kemudian saya klik di bagian tambah data pegawai ada tombol simpan di bagian bawah nanti kita akan melakukan aksi ketika tombol simpan ini di klik dia akan menjalankan fungsi dari javascript dimana di bagian fungsi dari javascript dia akan melakukan akses kepada skrip php sebuah alamat php dimana dengan menggunakan akses ke bagian alamat php tersebut kita akan memasukkan data-data kita dari nama kemudian sampai dengan email kita menuju dulu ke bagian skrip kita sekarang kita scroll ke atas teman-teman kita cari lokasi dari modal kita tadi ini adalah lokasi modalnya ini adalah button-nya sehingga muncul untuk form-nya kemudian tombol simpan dia ada di bagian bawah sini ada tulisan button kemudian button button primary ada tulisannya simpan coba saya berikan satu buah ID disini ID kemudian di bagian ID ini saya akan berikan nama tombol simpan T nya kecil dan juga S nya besar dan dia menyambung tombol simpan nah ID ini akan saya gunakan untuk memberikan apa ya memberikan syarat ataupun memberikan pesan kepada si jQuery bahwa ada aksi ketika ID tombol simpan ini di klik bisa saja kita gunakan untuk button ataupun BTN primary ini tapi untuk kelas BTN kan digunakan di banyak tempat disini ada juga BTN nya kemudian di bagian atas untuk menampilkan modal ada juga kelas BTN makanya kita pakai ID baru saja dan kita berikan nama tombol simpan kita scroll ke bawah kemudian kita akan lakukan aksi di bagian tombol simpan kalau misalnya tombol simpan tersebut di klik kita tuliskan dengan dolar seperti ini dolar seperti ini akan digunakan sebagai penanda bahwa kita akan menggunakan fungsi yang dimiliki oleh si jQuery kemudian dimasukkan tanda crash tanda crash akan menentukan dia itu ID tadi kita memasukkan di bagian button-nya ID-nya adalah tombol simpan maka tuliskan tombol simpan ini untuk menandakan bahwa ID-nya adalah tombol simpan kalau misalnya ini adalah ID kalau menggunakan class dengan menggunakan titik jadi bedanya kalau ID pakai crash kemudian kalau class pakai titik karena kita menggunakan ID kita tentukan dengan tanda crash kemudian masukkan tombol simpan kemudian kita lanjutkan lagi dengan on kemudian kita masukkan on kemudian tanda kurung kemudian aksi yang dilakukan adalah klik maka kita tuliskan klik kemudian kita berikan koma kemudian kita masukkan function function kemudian tanda kurung kemudian tanda kurung kurawal kita tuliskan seperti ini coba yang pertama kita berikan alert saja dulu untuk memastikan ada hal yang dilakukan ketika tombol simpan tersebut di klik saya berikan alert saja kita berikan tulisan saya di klik kemudian kita akan OS pastikan dulu di bagian browsernya kita coba refresh dulu sekarang saya klik di bagian tambah data pegawai langsung saya klik di bagian bawah ada tombol simpan saya klik sudah ada alert saya di klik ini adalah fungsi sehingga sudah bisa dipastikan bahwa ketika tombol simpan di klik ada aksi yang di jalankan ini saya oke saja saya close sekarang kita menuju ke bagian script lagi tulisan alert saya hilangkan saja oke kemudian disini yang pertama kita akan membuat beberapa variable dimana variable-variable tersebut akan digunakan untuk menyimpan ataupun memberikan tempat bagi isian data yang kita punya misalnya kita masukkan var dolar nama untuk penamaannya bebas saja dolar ini sebagai penanda saja kalau dia merupakan variable bisa saja kita tuliskan cukup nama seperti ini juga bisa kalau di saya saya biasa pakai yang dolar seperti ini sebagai penanda bahwa dia sebuah variable di bagian javascript kemudian disini var nama dia akan menyimpan berupa inputan kalau kita scroll ke bagian atas saya scroll ke bagian atas kemudian kita lihat di bagian modal tadi kita punya inputan nama kemudian ada ID disini untuk nama ID nya adalah input nama dia akan menyimpan untuk namanya kemudian input email dia akan menyimpan untuk email kemudian untuk select input bidang kemudian alamat punya ID ini adalah input alamat nah ID ini akan kita tangkap dan akan kita perlakukan untuk menyimpan isian dari data yang diisikan oleh pengguna sekarang kita scroll ke bawah lagi sekarang kita masukkan disini yang pertama adalah var nama dimana var nama akan didapatkan dari dolar kemudian tanda petik seperti ini tanda crash kemudian kita masukkan nama ID nya input nama input nama kemudian titik file val kemudian diikuti dengan tanda kurung dia akan menyimpan untuk namanya masukkan lagi var nama setelah var nama kita masukkan yang berikutnya yang adalah bidang atau email dulu ya email tanda dolar lagi kemudian tanda crash input email dot file ini kita copy saja biar cepat kita copy ctrl c letakkan di bagian bawahnya nama setelah nama ini adalah email bidang ini kita ganti input bidang kemudian di bagian bawahnya paling akhir alamat disini juga kita masukkan alamat kemudian kita ctrl s kemudian kalau kita akan menggunakan ajak kita menggunakan ajak maka kita tentukan dulu titik bukan titik tanda dolar titik ajaks kita tuliskan tanda dolar kemudian titik ajaks kemudian masukkan di bagian dalamnya tanda kurung seperti ini di bagian dalam dari tanda kurung ini kita masukkan tanda kurung kurawal seperti ini kemudian ditentukan yang pertama parameternya adalah url 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 ini akan kita gunakan alamat ataupun alamat php apa yang akan kita akses karena kita akan menggunakan dari pegawai coba kita akan masukkan sebuah fungsi misalnya kita load dulu alamatnya php echo site url url kita akan melakukan akses ke class controller pegawai kemudian nanti kita akan buat sebuah fungsi misalnya namanya adalah simpan ya fungsinya adalah simpan kemudian kita tentukan type-nya type-nya ya type-nya bisa dipilih apakah post ataukah gate ya nah karena kita menggunakan proses untuk menyimpan data kita tentukan saja post teman-teman kita tentukan post ya kemudian setelah kita tentukan untuk type-nya kita berikan koma ya kemudian di bagian bawahnya kita masukkan untuk hal yang terjadi kalau misalnya load ke bagian php sudah dijalankan kita tentukan success ya success kemudian titik 2 function ya function kemudian tanda kurung kurawal di bagian dalam dari function ini kita tentukan misalnya disini kita berikan nama hasil ya jadi hasil ketika site ini url ini diakses kemudian dijalankan dengan metode post maka yang data dihasilkan akan disimpan ke dalam fungsi hasil ini pertama coba kita berikan alert dulu ya alert hasil seperti ini kemudian kita ctrl-s sekarang kita menuju ke bagian kelas pegawai ya controller kita buat sebuah fungsi di bagian atasnya atau di bagian bawah ya coba di bagian atas saja berikan nama public function tadi kita buat untuk fungsinya dia akan melakukan penyimpanan ya maka kita buat sebuah fungsi dengan nama simpan simpan ya sebuah nama simpan kemudian disini coba langsung kita return saja untuk memastikan dia sudah bisa melakukan akses ke bagian dalam dari controller pegawai kemudian fungsi simpan ya kita return kemudian saya dari fungsi simpan ya kemudian kita control S sekarang kita pastikan dulu di bagian browsernya kita refresh dulu kita klik di bagian tambah data pegawai saya tidak masukkan apapun langsung saya klik di bagian simpan ya dia sudah menampilkan saya dari fungsi simpan ini coba sekarang saya tidak refresh saya cukup ganti di bagian kelasnya di bagian fungsi simpan ini misalnya disini kita akan buat 2 buah return 2 buah data misalnya disini kita tentukan yang pertama adalah data misalnya yang pertama atau kita berikan hasil bukan data tapi hasil 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 yang pertama adalah sukses ya kita berikan nilai misalnya adalah true kemudian kita berikan disini yang berikutnya hasil kita berikan error misalnya error kemudian kita isikan untuk errornya dengan nama misalnya adalah ada error terjadi ya seperti ini jadi kita masukkan 2 buah isian sukses dan juga error tapi dia tersimpan ke dalam array nah ini yang kita return adalah data data dari hasil ini karena bentuknya adalah array kita return tidak bisa langsung tulisan seperti ini kita berikan return dengan menggunakan decode dulu kita masukkan json decode decode kemudian di dalamnya kita masukkan hasil kemudian kita konos ini bukan suksesnya true ya kalau misalnya ada error berarti suksesnya false kemudian tulisannya error kemudian disini tulisannya adalah hasilnya tentara kalau ada tulisannya merah ini bukan decode encode teman-teman maaf encode json encode kemudian hasil sekarang kita menuju ke bagian file pegawai underscore view lagi coba kita langsung jalankan saja di bagian browsernya saya klik ok coba saya klik bagian simpan lagi ya sudah ada bentuk json disini suksesnya isiannya false kemudian error kemudian ada tulisannya ada error yang terjadi nah sebenarnya kalau misalnya pakai alert seperti ini juga bisa juga tapi nanti coba kita akan buat untuk peringatannya kita akan tampilkan di bagian atas ini untuk peringatan kemudian kalau misalnya dia sukses kita akan juga tampilkan di bagian atasnya ini saya ok dulu ya kemudian saya close untuk bagian modalnya kita balik lagi ke bagian visualize decode nah kita tentukan tadi pakainya adalah json ketika dikeluarkan untuk hasilnya nah kita akan ganti dari json ini sehingga dia akan dikeluarkan sebagai objek bukan bentuknya json kita ganti lagi dari sebelumnya bentuknya json kita ganti menjadi objek caranya seperti apa caranya kita buat sebuah variable dulu kemudian kita gunakan fungsi yang dimiliki oleh jquery namanya adalah parse json parse json kemudian kita masukkan dari hasil ini kita masukkan di bagian dalam sini hasil kita akan to s disini kita bisa tentukan nanti kalau misalnya dia punya data sukses ataupun datanya adalah false di bagian error kita bisa tentukan disini if obj ini adalah objek kemudian yang kita akses misalnya tadi kita buat di bagian pegawai tadi kita masukkan sukses dan juga error ini kita tentukan misalnya suksesnya isian dari sukses dia bentuknya adalah false kita akan keluarkan alert kita masukkan disini kemudian kita tuliskan if obc sukses tanda boolean false kemudian kita berikan alert coba alert kita tuliskan saya berarti tidak sukses berarti saya gagal saya gagal kemudian kita berikan else lagi disini kita berikan alert saya sukses kemudian kita akan lupa s nah disini coba yang akan kita keluarkan atau saya gagal tambah kita berikan pesan saya gagal pesan t2 plus obc obc titik error error seperti ini saja obc titik error sekarang kita buka lagi untuk bagian browsernya saya refresh saya klik di bagian modal tambah data pegawai saya klik di bagian simpan dia ada tulisan saya gagal pesan ada error terjadi saya coba oke coba saya ganti di bagian scriptnya bagian pegawai untuk sekses saya berikan true ya kemudian errornya saya hilangkan errornya berarti false ya false oke kemudian coba saya buka lagi disini saya tidak melakukan refresh langsung saya klik di bagian simpan saya sukses ya sehingga langsung dia melakukan akses kepada kelas pegawai disana oke saja coba kita siapkan dua buah alert disini ya di bagian atas ini alert yang pertama akan menampilkan kalau misalnya ada error kemudian alert yang berikutnya akan ditampilkan kalau misalnya dia sukses sekarang kita menuju ke bagian bootstrap saya cari disini alert ya alert kita pilih coba kita pilih mana yang cocok misalnya kita gunakan yang biru ini untuk menampilkan kalau sukses kemudian warna merah ini kalau misalnya dia ada masalah ya kita gunakan yang ini dulu danger dia akan menampilkan untuk pesan ketika sukses kita letakkan di bagian atas sekarang kita menuju ke bagian pegawai view kita scroll kita cari tempat dimana modal berada modal berada disini kita letakkan saja di bagian atas dari form ini dia akan menampilkan untuk errornya disini tulisannya saya hilangkan kemudian saya berikan defaultnya saya kosongkan saja style sehingga dia tidak akan tampil terus-menerus di bagian formnya saya tentukan display non dia akan tidak akan ditampilkan ketika pertama kali dilute untuk si modelnya dan kemudian disini kita tentukan kelasnya kita tambahkan error misalnya seperti ini kemudian kita ctrl-s ini untuk bagian error ini coba kita tuliskan kalau error kalau error ya tambah lagi kemudian kita copy ini diletakkan di bagian bawahnya ini alert danger kita ganti bukan alert danger tapi alert primary ya disini kita ganti menjadi sukses jadi dia punya kelas juga kelasnya adalah error disini kita berikan tulisan misalnya untuk penanda saja kalau sukses ya sehingga nanti kita akan membuat sebuah cara ketika proses dijalankan dan dia sudah melakukan akses kepada controller pegawai kalau misalnya sukses dia akan tampil di bagian bawahnya untuk pesannya dan kalau misalnya error dia akan ditampilkan di bagian atas ini coba saya scroll ke bawah jadi ingat ya kita akan menentukan dengan error dan juga sukses ini di bagian kelas kita scroll ke bawah dulu ke bagian fungsi penyimpanan disini coba kita hilangkan untuk alertnya ini juga kita hilangkan untuk suksesnya yang pertama disini kita akan coba untuk menampilkan kalau misalnya ada pesan sukses dia menjadi false maka dia berarti ada pesan error kita tentukan dengan tanda dolar kemudian tanda bete kemudian diikuti dengan titik error dia akan melakukan akses kepada kelas error dan yang dilakukan adalah show show seperti ini dengan show seperti ini dia akan membuat style yang tadi kita tentukan display nya adalah non dia akan menjadi display nya adalah block ataupun tampil disini kemudian kita tentukan lagi kita tentukan disini setelah kita menampilkan untuk div nya ya div error nya kemudian kita tentukan error titik html ya titik html kita akan akses dari dolar obc titik error ya kemudian kita kontrol s ini untuk menampilkan dari pesan error nya ya ini coba kita copy saja kontrol c kemudian letakkan di bagian bawah tinggal kita ganti dari titik error menjadi sukses ini juga kita ganti menjadi sukses kemudian obc yang di bagian bawah bukan obc titik error tapi dolar obc titik sukses ya seperti ini kemudian kita kontrol s coba kita buka dulu di bagian browser nya ya sekarang coba saya refresh saya klik di bagian tambah data pegawai saya klik di bagian simpan ya dia menampilkan true ya coba saya ganti bukan true ya coba saya berikan tulisan sukses tulisannya misalnya berhasil memasukkan data misalnya ya ini belum kita masukkan ke bagian database ya kita coba tampilkan dulu untuk tampilannya kita ulangi lagi klik di bagian simpan ya sudah ada tulisan berhasil masukkan data sekarang kita ganti bukan menampilkan untuk pesan suksesnya kita akan ganti menjadi pesan error ya ini kita ganti error nya menjadi suksesnya menjadi false ya kemudian error nya kita berikan tulisan gagal 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 memasukkan data ya kita kita ulangi untuk klik di bagian simpan gagal masukkan data tapi disini untuk si apa namanya di bagian bawahnya juga tampil berarti ada yang kurang pas ya kita ulangi dulu di bagian script kita tambahkan di bagian pegawai view ya disini kita akan hilangkan saja ya kalau misalnya dia sudah dalam posisi error ataupun sukses kita hilangkan dari yang data yang sebelumnya kita masukkan disini ya dot hide dimana yang di hide adalah yang pesan sukses yang disini juga sama kalau misalnya dia dalam posisi sukses maka di bagian error kita hilangkan ya error titik hide hide ya atau s kita ulangi lagi kita repress kita tambah data pegawai kita klik simpan gagal masukkan data kita ganti di bagian pegawai yang diakses errornya kita berikan true ya kemudian suksesnya kita tuliskan berhasil memasukkan data ya kita kontrol s kita ulangi lagi prosesnya klik di bagian simpan ya berhasil masukkan data kemudian alertnya juga sudah hilang nah sekarang kita berlanjut untuk masukkan data kita ke bagian database ya menuju ke bagian view lagi pegawai view nah disini kita sudah menginisiasi sudah menyimpan ya untuk variable variablenya ada nama email bidang dan juga alamat nah kalau misalnya kita akan mengirimkan data kita disini kita perlu tambahkan sebuah parameter ya parameternya adalah data ya B2 kemudian disini kita tentukan data yang akan kita kirim jangan lupa disini kita berikan koma ya jadi setelah URL ya diikuti koma kemudian type post koma kemudian data juga kita berikan koma juga nah disini kita akan masukkan data-data kita dengan memasukkan di bagian parameter data ini data apa saja yang dimasukkan kita masukkan disini datanya adalah nama ya nama dia didapat dari nama kemudian kita berikan koma setelah nama adalah email kita berikan dari dolar email ya masuk lagi setelah itu adalah bidang bidang ya tidak pakai tanda dolar ya kita masukkan disini bidang kita berikan koma kemudian selanjutnya alamat 2 alamat ya kemudian kita kontrol ya kita sudah menyiapkan untuk datanya sehingga untuk ketika diakses di bagian pegawai simpan ini dia juga akan mengikutkan data-data di antara nama email bidang dan juga alamat dan dia akan ditangkap berupa tipenya post ya bukan gap sekarang kita menuju ke bagian kontrol pegawai disini kita akan masukkan yang pertama kita akan menggunakan fungsi validation ya sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk menentukan misalnya email yang dimasukkan valid atau tidak kemudian misalnya nama yang dimasukkan punya panjang karakter yang tidak sesuai dengan yang sudah kita tentukan misalnya disini yang pertama kita buat sebuah variable validasi misalnya validasi ya dimana validasi dia akan melakukan akses ke backslash config backslash lagi kemudian services titik 2 titik 2 validation ya validasi kemudian kita buat sebuah variable baru kita berikan nama aturan misalnya aturan bukan aturan ya kalau jawa aturan kalau indonesia berarti aturan ya aturan kemudian kita berikan array yang pertama kita tentukan nama ya nama kita berikan tanda panas seperti ini ditentukan yang pertama label label labelnya kita berikan nama ya seperti sama atau n nya besar ya n nya besar selanjutnya setelah itu kita berikan rules rules nya kita tentukan misalnya adalah required kemudian min length minus length nya minimum length nya kita tentukan misalnya 5 karakter bukan min length min length ya minimum length ya kemudian kita tentukan lagi setelah label rules kemudian kita tentukan errors ya tanda panah tanda kurung-kurung awal disana kita masukkan untuk pesannya required required ya karena di bagian rules kita tentukan required maka di bagian errors kita tentukan juga required kalau misalnya dia tidak dipenuhi maka kita keluarkan dengan pesan kita berikan petik dulu ya petik kemudian field field ya harus diisi ya code nya min length kita tentukan juga min length ya min length ya disini kemudian kita tentukan misalnya minimum karakter untuk field 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 ya f-i-e-l-d seperti ini minimum karakter ya adalah 5 karakter karakter ya kita ketahui s kalau bidang tidak usah kita tentukan ya karena dia sudah otomatis diisikan ya sudah ada pilihannya langsung setelah nama coba kita kita tambahkan lagi nama email ya email kita ganti email kemudian labelnya email require min length kemudian kita tambahkan lagi untuk syaratnya misalnya kita berikan valid email ya valid email kemudian kita tentukan disini valid email dengan email yang kita tentukan disini kita tuliskan valid underscore email kita berikan pesannya email yang kamu masukkan tidak valid misalnya seperti ini ya ini untuk nama email tambahkan satu lagi ya untuk alamat ya alamat alamat labelnya kita ganti menjadi alamat ya kita kontrol s sudah kita tentukan untuk aturan uturannya sekarang kita akan menetapkan ya untuk aturannya kita masukkan dengan validasi set rule set rule kemudian yang akan kita tentukan disini set rule nya set rules ya pakai s yang disini kita tentukan dari aturan ya variable nya adalah aturan ya selanjutnya kita masukkan if validasi tanda panah with request kemudian masukkan dengan tanda kurung sorry tanda with request kemudian this request request dia akan menjalankan dari data yang dikirimkan kemudian kita berikan panah lagi ya panah lagi kemudian diikuti dengan run ya run jadi validasi with request dimana dia menjalankan dari request yang dijalankan kemudian kita klik di bagian run ini sudah kalau misalnya sudah kemudian kita akan tangkap ya untuk data-data yang dikirimkan pertama adalah nama ya sesuai dengan yang dikirimkan di bagian pegawai view tadi ada nama email bidang dan juga alamat ya kita tangkap di bagian kontrol pegawai bagian fungsi simpan kita tangkap dengan this kemudian request get post karena tadi kita menyampaikan untuk datanya dengan menggunakan post ya metodnya adalah post disini dari nama ya setelah nama ini kita copy saja ctrl c letakkan di bagian bawahnya setelah nama adalah bidang bukan bidang ya bidang email dulu ya email kita buat sesuai dengan urutannya email disini juga sama email setelah bidang kita buat yang terakhir ya ini adalah alamat ya disini juga sama kita tunggu dari alamat kita ctrl s nah ini kita ubah dulu untuk hasilnya kalau misalnya dia sukses dalam melakukan validasi ya tentukan disini ya kita berikan hasil sukses kemudian errornya true kemudian kalau misalnya dia tidak sukses dalam melakukan validasi kita pantau p disini kemudian disini kita tentukan hasil sukses suksesnya menjadi false ya kemudian errornya kita akan keluarkan dari data dari validasi tadi kita masukkan disini validasi ya kemudian tanda panah list errors ya kemudian kita akan tol s sekarang coba kita akses dulu di bagian browser kita ini belum kita masukkan ke bagian database baru menyimpan untuk data data yang dikirimkan kita lihat di bagian browser dulu ya coba kita refresh coba kita klik di bagian tambah data pegawai ini coba kita tidak isikan dulu untuk nama email dan sebagainya saya klik di bagian simpan ya sudah ada untuk validasinya nama harus diisi misalnya saya isikan adi birawan misalnya kemudian email saya kosongkan ya email harus diisi misalnya saya masukkan untuk alamat emailnya dengan coba misalnya saya klik di bagian simpan minum karakter untuk field email adalah 5 karakter misalnya saya tambahkan xx ya saya klik di bagian simpan email yang masukkan tidak valid oke berarti sudah benar ya untuk validasinya disini saya masukkan gmail add gmail kemudian finance alamatnya misalnya alamat seperti ini klik di bagian simpan ya berhasil masukkan data cuma tulisan saja tapi ya cuma tulisan saja belum masukkan ke bagian data secara benar ya sekarang coba kita masukkan ke bagian tabel kita ya kita tambahkan di bagian bawah sini ya kita akan masukkan datanya dengan menggunakan data misalnya kemudian kita bentuk array disini kita akan masukkan berupa nama namanya dari nama kita berikan koma setelah nama adalah email dari email berikan koma setelah nama email bidang ya kita berikan panah lagi bidang kita berikan koma kemudian yang terakhir adalah alamat ya alamat dari alamat ya seperti ini kemudian kita akan masukkan dia dengan menggunakan model yang kita punya coba kita scroll ke bagian atas ya disini kita sudah membuat constructnya ya this model dimana dia akan melakukan akses kepada file model pegawai disini model pegawai diakses di bagian kontrol pegawai ya maka kita akan akses untuk penyimpanannya dengan menggunakan this model ini scroll ke bawah lagi tuliskan disini this model ya untuk menyimpannya langsung kita gunakan saja save seperti ini ya kemudian kita masukkan di bagian dalam dari tanda kurung tadi adalah data ya kemudian kita kalau S sekarang kita akan masukkan datanya ya disini masukkan adiwira kemudian emailnya gmail at gmail.com kemudian alamatnya misalnya kita masukkan Indonesia misalnya Indonesia kemudian bidangnya adalah marketing saya klik di bagian simpan ya ada tulisannya berhasil masukkan data kalau kita lihat di bagian php admin kita kita klik di bagian browse ya sudah ada satu data baru ya namanya adiwirawan emailnya gmail kemudian bidangnya marketing alamatnya Indonesia jadi sudah masuk ke bagian database kita coba saya tambahkan beberapa data lagi tidak cuma satu data sudah masukkan beberapa data sekarang kita lihat di bagian php admin sudah ada berapa data yang kita punya saya klik di bagian browse di sini sudah ada 7 data dari A kemudian yang terakhir fajar coba kita lihat di bagian pegawai ini coba saya refresh masih ada satu saja karena kita masih menggunakan data dummy data dummy tadi di bagian pegawai kita kita sesuaikan dulu di bagian controller kita kita coba scroll ke atas atau ke bawah di index oke di sini kita akan load data yang kita punya tadi di bagian tabel pegawai dan kita akan dapatkan datanya di sini untuk menggunakannya misalnya kita akan keluarkan data-datanya kita keluarkan dengan data kemudian kita simpan dengan data pegawai D nya kecil kemudian P nya besar kita akses dari this model kemudian kita order by order by kita akan urutkan secara descending berdasarkan ID nya descending kemudian find all biar dia mengeluarkan untuk datanya semua kemudian kita load di sini data seperti ini kemudian kita ctrl S lanjut kita menuju ke bagian pegawai view kita scroll ke atas sekarang kita menuju ke bagian sini bagian dalam dari t-body ini kita tentukan di sini dengan menggunakan for each for each for each ya for each dimana yang akan kita akses di sini sesuai dengan yang kita load di bagian data tadi kita simpan dengan data pegawai maka kita akses di bagian view dengan nama yang sama data pegawai kemudian S K misalnya kita tuliskan V ini kita tutup di bagian bawahnya ya di sini untuk nomornya coba saya close dulu kemudian di sini kita tentukan untuk yang pertama adalah namanya V nama kemudian yang berikutnya adalah email echo V email ya kemudian bidang kita tuliskan PHP echo V bidang kemudian alamat HP echo V alamat ya kemudian kita akan S coba kita pastikan dulu untuk tampilannya apakah sesuai ataukah belum ya coba saya refresh ya dia sudah mengeluarkan ya dari mulai fajar kemudian yang pertama tadi kita masukkan namanya adalah Adi Wirawat nah ini tampilannya menuju ke bawah ya kalau misalnya ini kita tidak membuat pagination kelihatannya nanti akan terus-terusan ke bawah nah ini kita siapkan juga untuk pagination misalnya kita tambahkan ke bagian script kita dulu bagian PHP ya kemudian di sini kita akan gunakan pagination misalnya kita tentukan untuk pagination nya kita berikan di sini paginate paginate ya kita ganti tidak langsung mengeluarkan datanya tapi kita gunakan paginate terlebih dahulu kita ganti dari find all ini menjadi paginate paginate ya kemudian kita tentukan untuk paginasi yang akan kita gunakan misalnya kita tentukan dulu yang pertama ini kita akan paginasi dengan 2 ya atau kita berikan variable di sini jumlah baris ya jumlah baris kita tentukan misalnya 2 ya maka di sini kita masukkan jumlah baris jumlah baris kemudian karena kita akan menggunakan pagination teman-teman ya karena kita akan menggunakan pagination maka kita juga perlu untuk memberikan di bagian bawahnya paginasinya ya maka di sini kita tentukan data ya kemudian masukkan pack packer ya atau packer ini tulisannya ya packer kemudian dimasukkan di sana this model tanda panah kemudian packer kemudian coba kita lihat di bagian tampilan kita dulu kita coba refresh ya dia hanya menampilkan 2 data terakhir saja tetapi di bagian bawah belum tampil ya kita sesuaikan dulu di bagian view nya baga web view ya kita lihat kita letakkan di bagian bawah dari tabel ini ya misalnya disini kita masukkan php ya php kemudian kita simpan dengan sebuah variable misalnya adalah link pagination ya link pagination kemudian kita akses dari pager pager sesuai dengan yang di bagian kontrol pegawai tadi namanya adalah pager maka kita akses di bagian pegawai view dengan pager tanda panah kemudian diikuti dengan links links ya coba kita echo dulu echo link pagination kita kalau s coba kita refresh dulu ya coba kita refresh ya di bagian bawah sudah tampil 1 2 3 next kalau misalnya saya klik di bagian 2 dia akan mengganti saya klik di bagian 3 saya akan mengganti saya klik di bagian 4 dia sudah paling bawah ya paling awal dari yang sudah kita masukkan tapi tampilannya ini belum menggunakan style yang dimiliki oleh bootstrap kita sesuaikan dulu ya nah untuk penyesuaiannya kita bisa menggunakan cara yang panjang yang sudah ada di bagian dokumentasi dari code igniter tapi disini coba kita akan menggunakan cara yang lebih ringkas kita menggunakan cara yang lebih lingkas dimana kita bisa menggunakan link pagination nah kita akan replace saja pola yang dimiliki oleh si code igniter biar bisa langsung menyesuaikan dari pola yang dimiliki oleh bootstrap ya kita masukkan str replace ya str replace kemudian yang kita atur disini polanya ketika dia masuk ke bagian datanya adalah li li kemudian class aktif ya class aktif akan kita gantikan dengan ya kita gantikan dengan li class ya dimana dimasukkan disana pack item aktif ya kemudian yang diganti dari pola link pagination ya seperti ini ini adalah satu tahapan kemudian kita masukkan lagi tahap berikutnya link pagination str replace ya disini pola yang berikutnya kita masukkan dari li li ya li kita akan gantikan dari li ini kita tambahkan dengan menggunakan class ups sorry class classnya adalah pack item ya classnya pack item kemudian dari pola link pagination ya secara yang kedua tahap yang kedua kemudian tahap yang terakhir link pagination kita akan replace dari pola A ya seperti ini untuk AH ref nya kita akan gantikan dengan A class class pack link ya kemudian di bagian belakangnya kita berikan koma link pagination ya coba langsung kita echo saja echo link pagination kalau S kita coba lihat lagi kita coba refresh ya dia sudah tampil ya sesuai dengan style yang di bagian bootstrap kalau klik di bagian first ya dia sudah menuju ke bagian paling depan kemudian saya klik di bagian last dia sudah tampil di bagian paling belakang tapi untuk nomornya belum tampil ya kita sesuai dengan dulu ya untuk nomor sebenarnya kita bisa menggunakan pola yang dari page ini ya kalau misalnya saya klik di bagian first page nya 1 ya saya klik di bagian 2 page nya 2 nah ini kita bisa gunakan kalau misalnya saya klik di bagian 1 dia akan menampilkan 1 2 kemudian kalau misalnya saya pilih di bagian halaman 2 dia akan menampilkan 2 3 jadi halamannya adalah halaman urutannya ya urutannya sesuai dengan page yang ada tambahkan dengan 1 ya ini kita sesuaikan dulu di bagian script kita kita menuju ke bagian pegawai dulu ya disini kita akan membuat sebuah variable dan kita berikan nama untuk variable nya misalnya kita berikan nama nomor ya nomor dimana untuk nomor ini dia akan mengambil dari this request ya kemudian tanda panah get 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 far ya get far karena get far yang diambil adalah dari page kemudian kita akan cek apakah dia punya page nya 1 ya maka kalau misalnya dia page nya 1 kita akan anggap dia punya halaman adalah kosong ya tapi kalau misalnya dia punya page nya adalah selain dari 1 maka kita akan anggap dia sesuai dengan data yang ada this request add part ambil dari page ya kemudian kita ctrl s kemudian kita akan letakkan nomor ini di bagian pegawai view kita ya kita menuju ke bagian pegawai view ya kita scroll ke bagian atas ya disini kemudian kita masukkan ke dalam for each ini nomor sama dengan nomor plus 1 ya biar dia menambah terus ya increment terus kita masukkan disini echo nomor ya kemudian kita kontrol s kita pastikan dulu ya di bagian browser kita coba refresh ya dia sudah menampilkan 34 kalau saya klik di bagian 1 1 2 ya jadi kalau misalnya saya hilangkan ini saya hilangkan misalnya saya refresh dia tetap dalam kondisi nomor 1 2 kemudian halaman 2 dia sudah menampilkan untuk urutannya 34 kemudian saya klik di bagian 4 misalnya dia sudah menampilkan dia berada pada urutan yang ke 5 ingat ya disini untuk fitur pencarian teman-teman ya jadi fitur pencarian belum kita gunakan kalau misalnya disini saya masukkan body saya enter ya kata kuncinya sudah keluar kata kuncinya adalah body tapi tidak menampilkan sesuai dengan yang kita masukkan di bagian kata kunci ya untuk masukannya masih kata kunci tapi yang keluar bajar irland dan sebagainya ya kita sesuaikan dulu ya di bagian script kita pertama coba kita menuju ke bagian pegawai view dulu disini kita akan tangkap dulu untuk data yang dimasukkan tadi kita masukkan dengan kata kunci maka disini kita keluarkan juga value value sama dengan php echo dollar kata kunci ya nanti kita akan buat ya di bagian controls kita sementara kita masukkan dulu disini value kemudian echo kata kunci ya sekarang kita menuju ke bagian model pegawai dulu ya jadi ingat kita punya nama adalah kata kunci ya sekarang kita menuju ke bagian model pegawai dulu nah di bagian model pegawai kita akan membuat sebuah fungsi baru kita berikan nama misalnya adalah function cari misalnya ya functionnya adalah cari dimana dia punya parameter adalah kata kunci ya kata kunci nah disini kita akan buat sehingga dia memungkinkan kalau misalnya kata yang dimasukkan dia punya spasi dia bisa mencari jadi misalnya saya masukkan ke dalam kata kunci adalah budi gmail seperti ini ya dia bisa memisahkan dengan pembatasnya adalah spasi ini ya pertama kita buat terlebih dahulu buildernya builder dimana buildernya dia akan mengakses ke this tabel tabelnya adalah tabel pegawai kemudian kita akan bentuk dalam sebuah array rr kata kunci misalnya kemudian kita explode ya kita bentuk dalam array lagi bukan dalam array lagi dalam array ya explode explode nya pemisahnya adalah spasi kemudian dari variable kata kunci kata kunci sesuai di bagian parameter kata kunci ya kemudian kita bentuk dengan for ya for dimana di bagian for ini kita akan lakukan iterasi dari kosong sampai dengan x kurang dari count arr kata kunci kemudian kita x plus plus ya x plus plus nah disini kita masukkan builder kita dimana buildernya kita tuliskan builder like ya like like dimana like nya kita ambil dari kolomnya misalnya kolom nama kita akan cek apakah di bagian kolom nama ada kata yang kita masukkan tadi yang kita tentukan dari arr kata kunci kemudian dollar x apakah cukup nama tidak ya kita masukkan yang lainnya juga builder or like or like ya disini misalnya setelah nama adalah email emailnya juga dari arr kata kunci dollar x setelah nama email berikutnya kita masukkan builder lagi builder or like oh sorry or like alamat dari arr kata kunci kemudian dollar x ya di bagian dalamnya kemudian kita return teman-teman kita return builder ya seperti ini jadi sudah kita buat sebuah fungsi fungsinya adalah cari dimana di bagian fungsi cari dia mengelakukan proses iterasi dari kata yang dimasukkan sekarang kita menuju ke bagian controller teman-teman klik di bagian file pegawai.php ya nah disini kita akan menangkap terlebih dahulu untuk kata kunci yang dimasukkan misalnya kita masukkan kata kunci sama dengan this request request ya tanda panah kemudian kita ambil dari get get ya kita ambil dari kata kunci ya ini adalah isian dari kata kunci yang dimasukkan kemudian disini kita akses if ya ini kata kunci jadi kalau misalnya ada kata kunci yang dimasukkan maka disini kita akan membuat sebuah variable ya misalnya disini kita berikan pencarian dimana variable pencarian dia akan melakukan akses dari this model ya kemudian dia akan akses dari fungsi yang kita buat tadi fungsinya adalah cari fungsinya adalah cari dimana parameternya yang kita masukkan adalah kata kunci ya sesuai di bagian model tadi ada fungsi cari yang baru saja kita buat kita masukkan di bagian controller ya cari ya kalau misalnya else artinya tidak ada kata kunci yang dimasukkan maka kita buat juga pencarian dimana dia cukup melakukan akses kepada this model saja ya seperti ini kemudian kita kontrol S kita ganti dari yang sebelumnya tulisannya adalah this model kita ganti menjadi pencarian ya pencarian disini kita ganti pencarian ya kita kontrol S kemudian jangan lupa kita masukkan juga untuk variable data pencarian ya oh bukan pencarian ya kata kunci kata kunci sorry kata kunci disini juga sama kita masukkan dari kata kunci ya jadi kata kunci kita tangkap kemudian kita simpan ke dalam sebuah data ya dalam array kata kunci kita coba refresh lagi ya di bagian browser kita refresh ya dia sudah menampilkan untuk isiannya adi budi bentar ini kok tulisannya adi budi tapi yang tampil cuma di wirawan saja harusnya budi juga keluar teman-teman ya nanti ada yang kurang di bagian script kita ya kita menuju ke bagian script lagi kita menuju ke bagian model pegawai ya model pegawai dari yang sebelumnya tulisannya like saja kurang or ya kita tuliskan or jadi or like seperti ini jadi or like or like or like ya sudah kita menuju ke bagian browser lagi coba kita cari adi budi kemudian saya refresh ya dia sudah menampilkan sekarang budi prastyo dan juga adi wirawan ya dia sudah menampilkan kalau misalnya saya cari yang lain harusnya dia akan menampilkan data yang lain misalnya saya masukkan adi budi ani ya saya enter ya sekarang dia menampilkan tiga buah data budi prastyo ani binti roma kemudian adi wirawan sekarang coba teman-teman lihat saya klik di bagian cari ini ya dia tidak menyampaikan tidak melaksanakan apa-apa ya jadinya kita kurang memberikan tipe di bagian inputan pencarian ini ya jadi sebelumnya tipenya bukan submit maka kita perlu ubah dulu tipenya ini menjadi submit ya kita ganti dulu ya bagai view kemudian kita ganti tipenya bukan button tapi submit ya sekarang kita kontrol S kita ulangi lagi kita coba refresh ya kita ganti tulisannya menjadi Chandra misalnya Chandra sekarang kita klik di bagian cari ya dia sudah melakukan refresh-nya sekarang misalnya saya tambahkan data baru ya saya tambahkan kemudian saya berikan nama misalnya adalah setelah F kita berikan nama gajah mada misalnya kemudian emailnya gmail at gmail alamatnya Indonesia ya saya klik di bagian submit ya berhasil masukkan data tapi data-datanya tidak hilang ya data-data sebelumnya jadi kalau kita misalnya perlu masukkan data baru kita perlu menghilangkan satu per satu ya kemudian kita perlu masukkan lagi jadi tidak efektif kita perlu setelah sukses menyimpan data kita akan hilangkan data-datanya sehingga bisa mulai dari awal kemudian kalau misalnya saya klik di bagian tutup ini teman-teman ya saya klik di bagian tutup kemudian saya buka baru ya tampilannya masih ada ya jadi nantinya kita akan buat ketika kita klik di bagian tutup ini dia juga akan menghilangkan data yang lama ya sehingga ketika dia klik di bagian tambah data baru lagi ya misalnya saya klik di bagian tambah data pegawai ini dia akan mulai dari awal sehingga data-data yang lama yang sudah sempat dimasukkan dia tidak akan tampil lagi ya kita sesuaikan dulu di bagian scriptnya kita menuju ke bagian visual studio code ya kita akan buat untuk bagian modal ini tadi kita punya buttonnya adalah tambah data pegawai kemudian disini ada kelas button close ya misalnya disini kita buat tambahkan sebuah kelas baru ya kita ikutkan saja disini misalnya kita berikan nama tombol minus tutup ya seperti ini kemudian kita kalau S kemudian disini kita tambahkan di bagian bawahnya ya disini juga punya tutup ya kita tambahkan di bagian belakangnya sini tombol minus tutup ya kita kontrol S dulu kemudian kita scroll ke bagian bawah ya kita scroll ke bagian bawah disini kita akan membuat sebuah fungsi baru dan kita akan berikan nama fungsinya ya misalnya kita berikan nama function bersihkan misalnya seperti ini dimana fungsi bersihkan ini akan digunakan untuk menghilangkan data-data lama yang pernah digunakan ya disini kita masukkan dollar ya dot file kita hilangkan yang akan dihilangkan pertama kali misalnya adalah input nama ya input nama input nama akan hilang kemudian kita copy saja ini nama email alamat ya input nama email kemudian berikutnya adalah alamat ya kita klik S kemudian disini kita akan buat yang pertama setelah kita masukkan untuk proses pembersihan kemudian kita akan buat proses ketika tombol tutup dijalankan ya disini kita masukkan titik tombol minus tutup ya kemudian kita masukkan seperti ini saja titik on ya titik on kemudian yang dijalankan dari klik kemudian koma function tanda kurung kemudian tanda kurung kurawal nah disini kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu disini kita akan cek apakah proses sukses berhasil atau tidak if ya kemudian disini kita cek if tanda titik sukses titik is tanda t tanda titik dua visible ya kalau misalnya dia dalam proses melakukan penyimpanan data maka kita akan redirect dia ke lokasi sesuai dengan dimana posisi dia sekarang berada ya kita masukkan window dot location location dot href ya kemudian masukkan sama dengan ya disini kita masukkan sesuai dengan lokasi dimana dia berada sekarang kita masukkan php echo current url tanda kurung kemudian kita ikutkan dengan titik tanda tanya kemudian masukkan dollar server query string query string ya jadi dengan menggunakan cara ini dia akan kita redirect ya jadi misalnya dia sudah sukses memasukkan sebuah data dia akan di redirect ke lokasi dimana dia berada sekarang ya kita coba lihat disini bersihkan ya belum kita ikutkan disini untuk bersihkannya masukkan disini bersihkan ya disini di bagian penyimpanan ini juga kita masukkan untuk proses bersihkannya di bagian bawah bersihkan ya bersihkan kita masukkan di dua tempat ini bersihkannya kemudian disini di bagian tombol tutup ini sekalian kita akan hilangkan kalau misalnya ada alert juga ya kita dollar petik titik alert kita akan hide lagi ya seperti ini sekarang coba kita buka lagi kita coba refresh misalnya saya akan menambahkan data pegawai dan yang akan saya masukkan misalnya setelah GH misalnya hari Senin misalnya kemudian emailnya adalah Gmail bidangnya adalah marketing alamatnya Indonesia saya klik di bagian simpan berhasil masukkan data saya klik di bagian tutup dia akan di refresh tapi masih dalam posisi kata kuncinya adalah candera jadi akan di refresh sesuai dengan posisi sekarang kalau misalnya saya hilangkan canderanya saya cari hari Seninnya sudah masuk dan dia akan menamalkan data sesuai dengan yang dimiliki oleh data tersebut berikutnya kita akan membuat untuk fungsi editnya teman-teman jadi kalau misalnya saya klik di bagian edit dia akan mengeluarkan modalnya sehingga bisa keluar untuk formnya dan kita bisa atur untuk isiannya sekarang kita menuju ke bagian visual studio code lagi kita masih di bagian pegawai underscore view kita scroll ke atas kita scroll ke atas kita cari lokasi di mana tempat kita meletakkan isian datanya disini kita menuju ke bagian tabel tambel edit dulu kemudian untuk mengeluarkan dari modal teman-teman untuk mengeluarkan data dari modalnya kita tinggal memasukkan data minus bs minus toggle kemudian kita tentukan yang akan kita keluarkan adalah modal tambah lagi setelah itu kita tentukan juga data minus bs minus target kemudian kita tentukan dari example modal ini adalah nama dari modalnya example modal misalnya saya ctrl c kemudian saya ctrl f kemudian saya ctrl v ini adalah sesuai dengan yang kita miliki tadi jadi modalnya punya id adalah example modal maka kita akan keluarkan dia dengan memanggil di bagian tombol edit tadi dengan example modal oke disini ya di bagian edit example modal kemudian disini kita akan membuat sebuah fungsi selain dia menampilkan untuk modalnya kita akan menjalankan untuk fungsinya ketika dia di klik kita masukkan misalnya on click on click on click kemudian dia akan menjalankan proses edit misalnya saya akan buat fungsi edit kemudian dia punya parameter parameternya dari v dari kolom id jadi dia akan menjalankan fungsi edit dimana fungsi edit di dalamnya ada parameter parameternya adalah id tinggal di bagian bawah kita akan buat sebuah fungsi fungsinya adalah edit saya scroll ke bawah kita buatkan di bagian atas dari fungsi bersihkan ini kita buat fungsi function edit ya function edit ya function edit kemudian dia punya parameter parameternya adalah id langsung kita bentuk dalam bentuk ajak saja ya di t ya kemudian ajak dimana dalam proses ajak ini dia akan memanggil data yang ada di bagian database kita kita bentuk dengan tanda kurung kurawal kemudian masukkan parameternya yang pertama adalah url kita akan buat fungsi di sana di bagian controller pegawai misalnya kita akan buat fungsi dengan nama edit misalnya kita akses dulu ya misalnya dengan echo site url dimana yang diakses adalah pegawai kemudian kita akan buat fungsi nantinya fungsinya adalah edit kemudian kita berikan slash kita masukkan di sini ya slash kemudian tambah id ya ini adalah alamatnya kemudian kita tentukan untuk type-nya type-nya tipenya get ya di sini tipenya adalah get ya kemudian kita berikan koma jangan lupa komanya diikutkan ya koma kemudian kita masukkan lagi success success function hasil ya seperti ini kemudian kita berikan alert hasil ya kita sekarang kita menuju ke bagian control pegawai kita buat sebuah fungsi disana saya scroll ke atas ya saya scroll ke atas kemudian saya buat sebuah fungsi di bagian dalam dari kontrol pegawai ini kita tuliskan public 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 function edit ya usb-nya ikut edit kemudian dia punya parameter adalah id langsung kita return saja dengan menggunakan json ya return json encode dia dia melakukan akses kepada this model dimana dia akan mendapatkan dari find ya langsung melakukan akses kepada primary key nya primary key nya adalah id maka dimasukkan disini id ya kemudian ctrl s coba kita ulangi ya saya coba refresh dulu saya klik di bagian edit ya dia sudah menampilkan untuk modalnya di bagian belakangnya kemudian id-nya juga sudah tampil ya coba saya oke dia punya id hari saya oke dulu close ini juga coba saya lagi saya klik di bagian edit ya dia sudah menampilkan untuk id-nya 8 kemudian saya oke ya untuk modalnya juga sudah tampil tinggal sekarang kita sesuaikan di bagian script kita ini coba saya close dulu karena kalau misalnya saya klik di bagian edit namanya belum tampil ya email juga belum tampil kemudian alamatnya juga belum tampil ini saya close dulu kemudian saya menuju ke bagian script kita menuju ke bagian megawai view saya lihat di bagian fungsi edit ini ya disini tinggal kita masukkan yang pertama adalah melakukan parsing dari data yang keluar var obj objek ya kita masukkan dengan sama dengan kemudian tanda dolar kita parsing dulu kita parse json hasil ya kemudian kita masukkan if disini kita pastikan dulu bahwa objek id ada ya kalau objek id tidak sama dengan kosong maka kita akan masukkan data datanya yang pertama kita akan masukkan ya ini adalah nama ya t crash input nama kita akan dapatkan dari .file kemudian obc nama ya ini akan menampilkan untuk namanya sekarang kita tinggal copy ini copy ctrl c letakkan di bagian bawahnya nama sekarang kita ganti menjadi email email set nama menjadi email kemudian setelah email kita punya bidang kemudian punya bidang kemudian punya yang berikutnya setelah nama email bidang kita punya juga adalah alamat ya kemudian disini adalah alamat ya kita kontrol S dulu nah begini teman-teman jadi kalau kita akan melakukan proses edit ya proses edit maka kita harus memastikan bahwa ketika dia membuka untuk modalnya dia juga akan menyimpan untuk ID berapa untuk data tersebut ada ya maka disini kita akan membuat sebuah input bantuan ya input bantuan di bagian form modal kita sehingga selain dia mengeluarkan nama email bidang dan juga alamat dia akan mengeluarkan juga untuk ID nya keperluannya untuk apa keperluannya ketika kita melakukan proses simpan yang disimpan sesuai dengan ID yang dibuka jadi kalau misalnya ID nya yang dibuka adalah ID 1 maka yang dilakukan update adalah ID 1 saja ya sekarang kita coba buat dulu disini untuk memasukkan ID nya ya ya kita masukkan disini input ID ya kita tambahkan disini ID kemudian objek namanya dari ID oke sekarang kita scroll ke atas scroll ke atas kita buat tambahan disini untuk masukkan untuk ID nya input type type nya hidden saja ya hidden ya bukan text tapi hidden saja biar dia tidak kelihatan oleh pengguna kemudian kita berikan ID ID nya input ID ya input ID kemudian kita akan S kemudian kita sudah membuatkan sebuah ID kalau misalnya sekarang coba saya klik di bagian browser saya coba refresh ya saya coba klik di bagian nama ani misalnya saya refresh kemudian saya klik di bagian edit dia sudah menampilkan nama email bidang kalau saya klik kanan kemudian inspect kita coba cari untuk ID nya apakah ada atau tidak disini coba kita lihat sudah punya input ID nya value nya adalah 2 jadi dia sudah memasukkan juga di bagian ID nya berupa input ID berupa 2 sekarang kita akan coba untuk melakukan penyimpanan berdasarkan data yang dimasukkan ingat kalau kita melakukan penyimpanan disini kita akan melakukan update sebenarnya bukan melakukan penambahan data yang perlu kita perbaiki dari yang sudah ada adalah di bagian form penyimpanan kita sekarang kita menuju ke bagian script lagi kita scroll ke bawah kita menuju ke bagian tombol simpan ini kita tambahkan satu variable baru kita ctrl c di bagian nama ini kita letakkan di bagian atas kita ctrl v kemudian disini nama kita ganti menjadi ID jadi ada ID kemudian nama disini kita tambahkan input ID disini kita ikutkan juga selain nama email bidang dan juga alamat kita tambahkan ID kemudian dia didapatkan dari ID kita ctrl S nah sekarang kita menuju ke bagian pegawai ya ctrl pegawai kita menuju ke bagian simpan kita scroll ke bawah kemudian disini kita akan menangkap juga ID yang dimasukkan kita letakkan di bagian atas ID sama dengan this request get post ID ya kita ctrl S kemudian kita menuju ke bagian dalam dalam dari data ini kita tunggu ID kemudian ID ya seperti ini kemudian kita ctrl S nah terlewat satu hal di bagian pegawai view ya kita lihat di bagian bersihkan bersihkan ya ada nama email ya ini kita tambahkan satu lagi nama email ada satu yang perlu hilangkan juga ya ini adalah input ID ya kemudian kita ctrl S sekarang coba kita lihat lagi di bagian browser kita ini coba kita close untuk modalnya inspect element juga kita hilangkan coba kita refresh dulu sekarang coba saya hilangkan untuk pencariannya saya mulai dari awal kemudian saya coba edit dulu untuk hari Senin kita ganti menjadi hari Selasa ya kemudian saya klik bagian simpan ya berhasil masukkan data saya klik di bagian tutup ya dia sudah mengganti menjadi hari Selasa kalau misalnya saya akan menambahkan data baru ya hi misalnya saya berikan inung misalnya kemudian emailnya saya buat sama gmail kemudian marketing alamatnya Indonesia saya klik di bagian simpan ya berhasil menambahkan data saya klik di bagian tutup ya dia menambahkan data baru dan dia langsung menampilkan untuk data datanya baik kemudian tinggal satu langkah kita akan membuat untuk tombol delete nya ya tombol delete ya tombol delete kita akan buat konfirmasi juga kita lihat di bagian script ya kemudian kita coba buat fungsinya dulu ya kita buat fungsinya dulu function namanya misalnya kita berikan nama hapus hapus di bagian hapus ini misalnya saya klik di bagian tombol delete dia akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu untuk menyatakan apakah benar akan melanjutkan untuk proses delete nya atau tidak disini saya masukkan parameternya adalah id kemudian kita berikan var misalnya saya masukkan result dan kita berikan confirm fungsi confirm kita cek dan kita masukkan yakin mau melakukan proses delete ya kemudian if disana kita akan masukkan result result ya kemudian kita masukkan window dot location sama dengan php evo site url kemudian nanti kita akan buat sebuah fungsi fungsinya adalah fungsi hapus ya fungsi hapus kita masukkan disini dengan site url pegawai hapus kemudian masukkan di belakangnya dengan tanda slash kemudian ikuti dengan tambah id kemudian kita ctrl s kemudian disini kita akan membuat berikutnya untuk fungsi hapus di bagian controller pegawai kita masukkan disini coba kita scroll ke atas kita masukkan di paling atas kita tuliskan function atau langsung kita tambahkan juga public function hapus hapus di mana yang dihapus dengan parameter id kemudian dijalankan proses penghapusannya this model tanda panah delete id kemudian kita akan redirect ya return redirect 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 kemudian kita akan redirect dia ke halaman pegawai ya kita coba kita lihat kita coba refresh kita coba akan hapus untuk data inung ini saya klik di bagian delete oh belum kita masukkan ternyata kita tambahkan dulu bagian script kita di pegawai view kita scroll ke tombol untuk melakukan delete ya disini tombol untuk delete ya disini ya button type button kemudian class button danger btn sm ya kita masukkan disini on click fungsinya adalah fungsi delete ya delete hapus ya hapus hapus kemudian kita echo disini p id ini adalah id nya kita ulangi lagi kita coba refresh kita klik di bagian nomor 2 ini saya klik di bagian delete dia sudah ada konfirmasinya yakin mau melakukan proses delete saya klik di bagian oke dia sudah refresh sehingga untuk nomor 2 nya hilang misalnya saya klik di bagian nomor 1 data inung ini saya klik delete ya ada konfirmasi saya klik oke dia sudah hilang terima kasih sudah menyimak maafkan kalau misalnya ada salah-salah kata dan juga salah-salah sintak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati